Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal bikin makeup look Yang bakal dipake untuk misuda Gak offline maupun online Tapi sebelum mulai ke videonya Make sure kalian subscribe channel aku Dan jangan lupa nyari lonceng notifikasi Biar kalo misalkan aku upload video baru Kalian bisa ngasih liat Oke, without any further ado, let's get started Oke guys, jadi step pertama Aku bakal mulai dari alis dulu Ini aku mulai Bingkai alisnya dulu Jadi look kali ini tuh Aku bakal bikin Gak terlalu bold gitu Agak soft makeupnya Setelah bingkai Kita agak kayak arsir gitu ya guys Kedepan Jadi biar depannya tuh gak terlalu ngeblok gitu Kayak gini Terus kita buat satu lagi Yang sebelah kiri Anyway, alis aku tuh agak beda ya Kanan kiri Yang kiri tuh agak terlalu naik gitu guys Jadi aku mau sedikit turunin Tapi sebelumnya kita bakal lanjut dulu ke concealer Jadi guys, aku akan pake concealer di bawah alis aku Kayak gini Biasanya sih aku kayak jarang gitu pake concealer Kalo buat makeup kayak biasa-biasa aja Cuma karena sekarang buat wisuda ya Walaupun kemana wisuda aku offline Tapi ya tetep aja gak apa-apa Gitu Ngomong-ngomong sidang ya guys Aku tuh dulu mikirnya kayak Sidang tuh semenakutkan itu gitu Ternyata kayak Terus aku rasain gak Gak semenakutkan itu gitu Kayak udah gitu Santai aja Asalkan kalian kerjain sendiri Pasti kalian bisa Ngejawab semua pertanyaan penguji gitu Tapi Alhamdulillah banget ya Kemarin pas aku sidang tuh Aku bisa ngejawab semua pertanyaan Karena emang kerjain sendiri juga Dan bener-bener udah persiapan banget Jadi Pas pertanyaannya keluar Maksudnya pas penguji nanya tuh Bener-bener sesuai Sama apa yang aku bayangin gitu Nah setelah kita pake concealer Di area sini Kita blend dikit ya guys Biar Gak terlalu ngeblok kayak gini Nanti pas kita pake foundationnya Kita blend kayak gini Nah kayak gini juga Itu mau aku kasih Bedak Di area yang tadi pake concealer Biar gak geser Terus kita lanjut ke eyeshadow dulu Kenapa pake eyeshadow dulu? Karena udah lanjur gitu ya Matanya Dan biar Kayak misalkan kalian gak suka sama looknya Itu bisa langsung dihapus Ini aku pake yang warna coklat kayak gini Kalian bisa pake warna kayak gini Atau enggak Bisa pake Apa? Contour Untuk disininya Karena kan looknya itu aku mau bikin kayak soft gitu ya guys Gak terlalu kayak heboh banget gitu Karena belakangnya aku lebih suka kayak look-look yang soft gitu Isi aja ke mata disini Karena coklatnya Karena aku gak punya warna coklat gelapnya Soalnya eyeshadow aku tuh kayak yang udah ada Ada yang kadar luarsa gitu Jadi aku mau pake contour aja ini dari SK Biar ada gelap sedikit di bagian luarnya Nah ngomong-ngomong Tentang sidang Aku tuh bener-bener drama banget Sumpah Belum apa Sidang skripsi Dari pas daftar Bimbingan tuh semua penuh drama guys Tapi ya kalian jangan khawatir Maksudnya itu kan sebagian dari proses kita kerjain skripsi ya guys Jangan di Apa? Jangan terlalu diambil hati Walaupun emang rada-rada stress Cuma semuanya pasti berlalu Kalau kalian ngerjain gitu Biar tambah gelap lagi Ujungnya disini aku mau pake eyeshadow yang warna coklat gelap Tapi ini tuh shimmer gitu ya Tapi ya gak apa-apa gitu Pakainya tangan aja karena dia shimmer Jadi Kalau misalnya pake brush Gak rada susah gitu Suka Jadi pada hilang gitu kan Jadi kita taruh di Bener-bener bagian ujungnya doang Nanti kita blend lagi pake brush Setelah kalian tempel disini Tuh Jadi kayak gini Dan sebelahnya juga Kayak gini Baru kita blend pake brush yang tadi Biar hasilnya tuh kayak gak terlalu Tajem gitu loh Maksudnya kayak agak soft gitu Nah kita balik lagi ke ceritanya ya guys Jadi pas sebelum aku daftar Sedang tuh bener-bener drama banget Dosen aku sakit Itu aku belum Tanda tangan sama sekali Maksudnya aku tuh baru ditanda tanganin Tambah dosen pemimbing satu Sedangkan dosen pemimbing duanya Belum Terus kita lanjut dulu ya Ke eyeshadow-nya Disini aku mau pake Glitter yang warnanya kayak gini Buat di mata Kalian ambilnya dikit aja guys Biar gak terlalu Kayak Ngeceling banget gitu Nah segini aja nih Taruh di depan Pake tangan aja Setelah itu aku mau pake eyeliner Dari Pixi Kita pake eyeliner sekarang aja Karena nanti Biar akhirnya tinggal pake Complexion doang Disini aku mau bikin Eyeliner-nya agak panjang ya Karena Kan bagian matanya tuh Udah Soft gitu Jadi aku mau Pemper Tegas dengan Eyeliner Tarik aja Terus kesini Karena nanti juga kita kan pake Bulu mata ya guys Jadi gak apa-apa gitu Sampai depan aja Oh kok lo pake eyeliner Itu bener-bener silent Banget Nah kurang lebih kayak ginilah Eyeliner-nya Nah yang sebelah kiri udah Kita akan lanjut ke Complexion Sambil cerita ya guys Jadi Di saat semua temen-temen Aku udah pada daftar Tapi aku ternyata Ketinggalan sendiri Doang bayangin Dan disitu aku masih bimbingan Pas Beberapa jam Lagi Itu pendaftaran ditutup Ini aku pake Pixie Foundation-nya Dan sebelumnya Aku mau ngasih tau ya Kalo misal pake foundation Aku saranin pake brush Kayak gini Soalnya Kalo langsung pake Sponge itu Produknya bakal Keambil banyak gitu Di sponge-nya Nah Jadi kita pake brush dulu guys Biar rata juga Dan Gak terlalu banyak Produk yang hilang gitu Nanti baru kita ratain Pake sponge Bener-bener Skripsi tuh perjuangan banget Asalkan kaliannya Rajin mah Asalkan selesai Dan tips dari aku Jangan terlalu idealis banget Sumpah ngerjain skripsi Bener-bener Yang penting kalian lulus lah ya Maksudnya Kayak Jangan bagus-bagus banget gitu Yang sampe susah Cari data segala macemnya Karena Kasusnya Banyaknya yang Lama lulusnya tuh kayak gitu guys Tapi aku bukan Ngajarin kalian buat Maksudnya Bikin skripsinya Ngasal juga Enggak Maksudnya kayak Setidaknya realistis aja gitu guys Karena daripada susah Dan Aku saranin juga ya Kalian Bener-bener harus lurut Sama Dosen pemimpin Karena Skripsi kalian ada Di tangan dosen pemimpin Kalau misalkan mereka Gak setuju ya Gak bakal di ACC Gitu Cerita Balik lagi ke yang Dosen Pemimpin kedua Aku sakit Disitu Tapi Aku sangat banget sama Beliau gitu ya guys Maksudnya Walaupun Lagi sakit Karena itu Sidang terakhir gitu Maksudnya kayak Daftarnya tuh Beberapa jam lagi terakhir Jadi Beliau tuh Belah-belahnya dateng Gitu Pas Hari itu Biar aku bisa Tanda tangan Lanjut kita Belain pake sponge Ke seluruh muka Biar rata ya Komunikasi Itu penting banget ya Sama dosen pemimpin Gitu Aku Aku juga kayak Bersyukur banget Dapet dosen pemimpin Yang baik-baik banget guys Jadi Bener-bener ngebimbing aku Gitu Dari awal banget Aku bener-bener awal banget Aku Bimbingan tuh gak ngerti sama sekali Dan Pas aku Bimbingan Sedikit-sedikit Aku jadi ngerti Sampai aku sidang Sebenernya Kalau kalian capek juga Kalian tuh boleh guys Ngelug gitu Ngerjain skripsi Boleh Boleh banget Karena aku tau banget Rasanya ngerjain skripsi Itu bener-bener Stress banget Kepala Bahkan temen-temen Aku aja banyak yang nangis Ngerjain skripsi Dulu tuh aku kayak Sempat mikir gitu kan Kenapa sih orang Sampai nangis gitu Ngerjain skripsi Masa susah apa sih Gitu Ini cream blush dari Pixie Aku belum ganti Karena emang sebagus itu Dan aku tuh orangnya Kalau belum ganti Gak akan ganti Gitu Ternyata skripsi tuh emang Pas dijalanin tuh Bikin stress banget sih guys Stressnya karena Kita kayak Gimana ya Maksudnya Gak kayak bikin tugas gitu Kalau bikin tugas tuh kan Selesai Udah gitu Dinilai gitu kan Tapi kalau skripsi tuh Misalnya kita udah ngerjain ini Revisi lagi Ini tuh revisi lagi Yang bikin pusing Itu emang revisinya sih Sebenernya Disini aku pake bedak Dari Extreme Yang tadi aku pake Di mata juga Kita pake di bawah mata Kayak tipis-tipis juga gitu Keseluruh Wajah Biar Kekunci gitu Makeupnya Kejidat juga Setelah itu aku mau contour Pake SK Disini Terus satu lagi Ini mata aku berair terus Karena Di depan aku Banyak-banyak pas banget AC gitu Jadi kayak Aduh kena mata Makanya aku gak pake Softlens Takut terkering matanya Kita pake juga Digidat Biar gak Apa sih Biar ada Shadenya gitu kan Maksudnya ada Shadownya gitu Kayak ada bayangan Dan aku mau pake Shimmer Yang warnanya kayak gini Gold gitu Di area Depan mata Kayak gini Satu lagi Oke disini aku udah pake Bulu mata Liat agak sedikit beda Kan guys Terus kita lanjut aja Ke lip cream Sini aku pake Yang warnanya Kayak rade Coklat gitu Aku bakal pake Clear Bloss Dari Pink Flash Clear Blossnya Oke Jadi segitu dulu aja Video dari aku Like kalo kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Comment Apapun yang kalian mau komen Jangan lupa share Ke temen-temen kalian See you guys On my next video Bye